Saya Ibu Marguerite Sophie Supit Warau. Umur saya baru 93 tahun tambah 3 bulan. Nanti bulan Agustus saya jadi 94. Suami saya sudah lama meninggal. Dan saya sendiri punya anak kandung 5 orang. Yang tertua, yang sulung, dan yang nomor 2 sudah meninggal. Tinggal sekarang ada 3. Cucu saya ada 8. Cucu saya ada 5. Semoga saya tidak salah nyetong. Tetapi anak-anak angkat saya banyak sekali. Cucu-cucu angkat pun banyak sekali. Semua pada suka memanggil saya Oma atau Ibu. Dan saya bahagia sekali. Hidup saya memang heboh. Bapak saya seorang pendeta. Tetapi waktu perang Jepang, dibunuh oleh Jepang. Ibu saya selamat. Dia hidup saya yang jaga. Dan ibu saya yang bantu urus cucu-cucu. Sehingga saya bisa cari uang, bisa kerja. Karena suami saya seorang tentara. Tidak usah sebut pangkat. Tapi dia serdadu. Orangnya ganteng, pintar, ramah, dan baik sekali sama orang-orang. Tetapi kami hidup bahagia. Sekonyong-konyong timbul penyakitnya memberontak. Mereka pakai kata memberontak. Itulah waktu permesta lahir. Jadi oleh karena suami saya orang Manado, makanya beliau dibinta gabung untuk membantu Sulawesi Utara menyelamatkan kehidupan dan keberuntungan dan hasil daripada tanah air kita tidak akan dikirim ke pulau-pulau lain. Sehingga kami terlibat dalam pergolakan. Tiga tahun lebih kami hidup dalam hutan. Dan setelah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi suami saya tidak lagi diperkenankan untuk bekerja sebagai perwira tinggi. Sehingga dengan pertolongan teman-teman dari Siliwangi, pasukannya beliau, dia diterima pensiun. Sifat suami saya berubah 100%. Lemah, sudah tidak ada semangat. Dan sayalah yang harus cari uang. Anak saya yang lima orang, masih kecil-kecil. Waktu di hutan, saya masih di hutan, baru tiga anak saya. Keluar di hutan bertambah dua, jadi lima orang. Saya tidak punya keahlian, tetapi keahlian saya satu-satu hanya untuk menjadi jururawat, nurse. Dan nurse itulah yang namanya saya ini, adalah dibuang ke Sumatera Barat. Karena papa saya, setelah pendeta di Palembang, ditangkap dan kami semua dipindahkan ke Bukit Tinggi. Dan itu ceritanya berbeda. Tetapi perlu saya beritahu di sini, bahwa meskipun ayah saya pendeta, saya sendiri waktu itu masih benar-benar kosong dalam beriman. Dan selalu saya berdoa, asal sebut nama Bapak kami di sorga, itu sudah, mengerti saja tidak. Sehingga kehidupan saya itu, antara kemauan saya sendiri, dan jarang berdoa meminta tolong sama Tuhan. Tapi anehnya, setiap kali, kalau saya dihadapi oleh kesulitan, bahaya, atau kesedihan, saya hanya sebut nama Yesus. Itu saya ingat, dari kecil diajarin sama papa saya. If you are in trouble, just mention his name. Disitulah pegangan saya, selama saya hidup sampai sekarang, ada apapun yang saya hadapi. Nomor satu yang saya sebut nama Yesus. Sehingga, sampai pada saat ini, saya betul-betul bahagia, karena, di umur usia ini, saya sudah dekat sama Tuhan. Saya utamakan apa yang saya ajar. Saya baca Alkitab. Saya berusaha, menolong orang melalui doa, menjadi sahabat yang baik. Dan nomor satu adalah, mengutamakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena kami terlibat, dalam pergolakan sekian tahun, maka, keluar daripada hutan, kami hidup betul-betul sengsara. Anak, jadi berjumlah 5 orang, tidak punya kerjaan, pensiun belum keluar, dan suami saya, seperti putus asa. Tidak punya semangat lagi, untuk mencari pekerjaan. Sehingga, pada saat ini, saya mulai, mencari uang, dengan macam-macam cara. Memijit orang juga. Oleh karena, saya pernah ikut, memijit, waktu ada, pertandingan-pertandingan, Ganevo. Saya kebetulan, ada bakat untuk pijit, sehingga saya dipakai, untuk pijit atlet-atlet wanita, yang punya kelainan, atau sakit tulang. saya pun, saya pun menjadi guru, guru bahasa Inggeris, dan bahasa Belanda. Privat, saya mencoba, untuk mencatat, tapi saya sering ditipu. Bukan terbalik, bukan saya nipu, terbalik, aku malahan ditipu. Sampai, hampir, ditangkap, dibawa ke polisi, karena, cincin yang akan dijual, yang saya pegang, dipegang orang lain, dan orang lainnya kabur. Disitulah saya alami, penderitaan, dihina orang-orang, tidak ada yang mau kenal, teman saya lagi. Mereka semua lupa, siapa itu Ibu Sufid. Mereka tidak mau tahu, tidak mau kenal, teman-teman dekat pun, tidak mau kenal. Situ saya mulai cari Tuhan. Karena saya lihat, bahawa manusia, tidak bisa diharapkan, dalam keadaan sulit, dan sedih, dan sengsara. Sehingga, pada saat saya harus masuk penjara, saya sudah pamit ke mama saya, dan anak-anak. Dan saya bilang, mama, berdoa, pasti Tuhan kasih makan. Aku tidak lama kok di penjara. Saya naik becak dari bendungan hilir, menuju ke penjara wanita. Polisi ya. Tambang, jalan tambang. Anehnya, di pertengahan jalan, ada mobil feri berhenti. Hei, ke Makau, Basah Padang. Saya kaget. Terus saya lihat, itu adalah Bapak Hasrul Alim, yang pernah selalu, menyetak buku-buku, buat anak-anak sekolah. Kantornya di Keramat. Teman saya dari Bukit Tinggi. Dan saya tidak bisa ngomong. Begitu saya lihat beliau, air mata saya turun. Masuklah si kau. Masuk sini, katanya. Dia kasih uang sama tukang becak. Kita naik TV. Kamu mau ke mana? Saya cuma diem. Oke, kita sekarang ke kantor dulu. Udah, jangan deh, nanti saya terlambat. Makanya mau ke mana? Saya cerita apa yang terjadi. Ke kantor. Di kantor, dia panggil sekretarisnya, sediakan cek Rp80.000 itu, harganya cincin itu. Sediakan cek Rp80.000, berikan sama ibu ini. Ibu bawa sendiri sama mobil kita ke Tambak, nanti ibu kembali di sini. Dalam mobil itu, saya muji syukur pada Tuhan. Kerana saya tertolong pada saat saya sudah tidak tahu akal. Tetapi ada ketakutan. Kerana waktu itu saya masih muda, masih lumayan. Teman saya juga masih muda. Saya takut pertolongan dia harus saya bayar. Bayar dengan tubuh saya. Saya mulai berdoa. Itu yang saya tidak lupa. Di situ saya mulai berdoa. Tuhan, jangan sampai aku harus jual diri. Untuk keselamatan saya dan anak-anak, berikan saya jalan keluar. Dalam mobil. Setelah selesai, di polisi bayar, dapat tanda tangan, semua oke. Masuk mobil lagi, berangkat pulang ke kantor. Di kantor, semua sudah beres. Dia bilang, tidak usah ingat kembalikan uang. Tapi kamu tahu, bahwa waktu saya mau, kata Bapak Hasrul Alim, waktu saya mau berangkat ke kantor, saya disuruh Allah, membelok mobilnya, ikut Semangi, jalan Sudirman. Itu bukan jalan saya. Dan aku ketemu kamu. Tuhanmu yang tolong kamu. Bukan saya, katanya. Tidak ada cerita untuk jual diri. Tidak ada cerita apapun. Hanya Jefferson. Kalau ada apa-apa, cari saya. Inilah mulainya saya sadar, bahwa Tuhan itu tetap menunggu suara kita. Bahwa Tuhan tahu, bahwa satu saat, kita akan cari sama Tuhan. Dan seumur-umur hidup saya, inilah pengalaman saya. Jeritan saya kalau ada apa-apa, hanya, Yesus, help me. Penyakit, kesusahan, celaka, suami tinggalin, dan macam-macam. Saya hanya bilang, Yesus, help me. Dan inilah contohnya, kalau kita betul percaya pada Tuhan Yesus, berserah. Tuhan tolong, secara dia, bukan secara kita. dan sampai jumpa di video selanjutnya.